Dalam kitab-kitab Islam dan hadis, naga itu makhluk nyata. Baca naga! Baca dulu! Jangan kasih judul saja ya! Jangan judul! Apa yang anda bayangkan ketika mendengar kata naga? Wih, saya membayangkan sesuatu yang nyata. Dragon ball. Iya, saya juga pasti dragon ball yang terbayang. Mungkin pikiran anda melayang ke legenda luar ular besar di tengah-tengah masyarakat Tiongkok. Selama ini naga dianggap hanyalah mitos. Betul. Namun di dalam dunia Islam, ini kita hampir masuk nih. Nah, siapkan kalian punya logika. Kalian akan berkudut. Terus apa? Namun di dalam dunia Islam, ternyata kisah naga pernah ditulis oleh seorang ulama besar bernama Zakaria Al-Kazwini. Dalam kitabnya berjudul Ajaib Al-Mahluklat. Oh, mahluk Ajaib? Iya, iya. Wal-Garaib Al-Maujudad. Dan Goib? Dan apa? Ajaib Al-Mahlukat.